La ilaha illallah, karena Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, berasal dari Allah, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat, kita jumpa kembali dalam pembelajaran sukses susun khatimat dan surga. Kali ini seri yang ke-34, kita membahas Gairil Magdubi Alaihim Walabdolin. Amin. Nah kita lihat bagaimana maknanya Gairil Magdubi Alaihim Walabdolin. Ini untuk kita hayati. Nah kita lihat slide berikut ini. Nah di dalam slide ini, kita bisa memperhatikan kembali tulisannya. Ya tulisannya mulai dari tulisan Arabnya. Nah kemudian artinya kata kunci makna, makna singkat. Di sini ada penghayatan makna. Jadi setelah kita tahu artinya, bukan jalan yang dimurkai dan bukan jalan yang sesat. Nah kita perhatikan apa maksudnya semuanya ini. Kita akan membuat rekaman nanti dalam berlatih. Ya dihayati, diulang-ulang. Apa yang kita hayati. Nah dengan penghayatan ini nanti terekam dalam diri kita. Dan kita betul-betul dalam sholat bisa yang khusus. Bagaimana penghayatan maknanya? Nah ini kita lihat. Jadi kita benar-benar memohon kepada Allah jangan sampai dimurkai. Jadi ada jalan yang dimurkai Allah. Ada jalan yang sesat. Jadi di kehidupan ini memang ada jalan yang dimurkai. Ada jalan yang sesat. Jalan yang kesesatan itu memang ada. Nah sehingga kita memohon kepada Allah agar dilindungi. Jangan sampai kita ke arah situ. Nah kita berdoa dan kita berusaha jangan sampai kita ke arah situ. Jalan yang dimurkai dan jalan yang sesat. Nah karena itu dia jalan murkai dan sesat itu berlawanan dengan jalannya para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, para syarihin itu jalan yang lurus. Nah jalan yang lurus ini adalah ahlak mulia. Nah sedangkan jalan yang sesat adalah ahlak yang buruk atau ahlak yang gina. Nah karena itu kita memohon kepada Allah ya Allah engkau menyediakan neraka. Karena ujungnya daripada jalan yang sesat itu neraka. Tapi jalan yang lurus itu ujungnya adalah surga keselamatan dan kebahagiaan. Nah karena itu kita mohon kepada Allah ya Allah engkau menyediakan neraka sebagai azab yang pedih bagi orang mengikuti setan. Jalannya setan, jalannya setan diikuti yaitu ahlaknya buruk. Ya ahlaknya buruk atau ahlaknya hina. Nah murka engkau akan menimpa orang-orang yang memilih jalan yang sesat. Jadi ada yang sesat tapi orang mau juga ke situ. Nah ini murka Allah di situ. Nah kemudian di situ juga ahlak yang hina. Nah kemudian di situ juga jalan yang dimurkai, jalan yang sesat juga. Nah karena itulah kita minta dilindungi ya Allah, lindungilah kami ya Allah. Berikan kepada kami kekuatan untuk menjauhi ahlak yang buruk itu. Jadi kita mohon pada Allah dijauhi dari jalan yang buruk, dilindungi dari jalan yang dimurkai, dan jalan yang sesat. Nah ini mudah-mudahan para sahabat bisa dipahami dan bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala betul-betul melindungi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.